Ini lah Kubebek, itu kanubau, harusnya itu dipisahkan. Kali ini saya akan memberitahukan seputar kesalahan Kubebek pada masa turun bulu atau mau tinggi, mau tinggi bulu dan goreng, 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 telur dan penanganannya dan jangan seperti ini, jangan seperti ini, saya juga ini adalah kesalahan. Dan untuk kerap-kerapnya bermula, perusahaan kandangnya itu tertutup, jangan sampai becet juga, dan pakannya juga, harus banyak pengetahuan dan melihat video ini, untuk jangan ditiru, ini hanya penonton saya, hanya saya, saya, saya. Inilah kandang bebek saya di Kampung Liliang, Desa Supamana, Kecamatan Mandeci Anjur. Kapasitas 50 ekor dan yang itu ada 18 ekor. Dan ini ada 11 ekor kepegaran sendiri atau menentaskan sendiri dengan engkau. Ini adalah masa molting atau masa turun bulu pada bebek saya. Bebek saya ini berhenti bertelur. Ini di pagi hari tidak ada bebek, tidak ada telur. Tidak ada bertelur, tidak ada. Saya sudah hampir dua minggu ini hanya memberi makan. Berarti saya tidak ada pemasukan. Tapi jangan khawatir untuk para teman-teman pemulak. Juga seperti saya, ini adalah proses tahapan untuk menjadi peternak. Peternak itu harus ada jiwa peternak. Jiwa peternak itu harus laten. Harus cari tahu kondisi bebek dan penanganan yang dimana. Harus sanggah juga harus jadi jiwa peternak. Harus ada rasa cinta kepada hewan peliharaannya. Kalau tidak ada itu berarti kita akan bangkrut. Hanya pikirannya keuntungan saja itu udahlah. Jadi tidak ada untuk maju ke depannya. Untuk dipertengah lagi. Jadi gulung tikar, bangkrut. Terus saya akan memberitahukan kandang juga. Jangan seperti ini harusnya. Ini bebek. Becek kehujanan. Karena ini baru proses mu. Atasnya mau dikasih atap. Jangan seperti ini. Kalau masa itu harusnya kering, bersih. Bersih kandangnya. Jangan sampai becek. Pekannya juga harus banyak yang berprotein. Yang itu masih ada yang bertelur. Sekarang 7 ekor sampai 5 butir. Masa Masa turun bulu atau multi ini Saya lihat dari beberapa artikel. Paling lama itu sampai 1 bulan setengah atau 6 minggu. 6 minggu. Berarti sebulan ini saya tidak akan mendapatkan keluar. Dan hanya mengeluarkan modal pakan. Pakan daerah saya atau dedak daerah saya hampir 33 ribu per kilonya. Dan seharinya saya mengeluarkan yang bebek yang 10 ekor saja yaitu sekitar 7 kilo. Dan belum yang lainnya ada ayam yang itu 18 ekor dan ini dan itu ayam-ayam dan ini juga ada antau. Untuk para pertengah pemula usahakan kandang itu harus bersih. Harus bersih. Harus bersih dan tidak bau. Saya memberi pakan alternatifnya pakai keong sawah. Perut ini tidak pakai konsentrat. Karena konsentrat harus menambahkan biaya lagi. Ini daerah saya banyak. Ini tutut. Tutut yang kecil-kecil sama Kalau ada yang jual juga paling 1.000 per kilonya. Tuh jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kandang-kandang. Masak. Turun bulu. Dan turun bulu. Belunya baru tumbuh lagi. Ini ada 18 ekor. Ini seluruhnya ada 1. Ini seluruhnya ada 1. Ini seluruhnya ada 1. Dalam 3.000. Dalam 3.000. Setiap pagi. Setiap pagi. Setiap pagi air ini harus dikuras. Supaya tidak bau dan tidak menila. Pembuangannya ada 1.000. Pembuangannya di sini. Ini adalah pembuangan. Ntar besok saya kapan-kapan akan membuka pembuangan ini. Pembuangan ini. Pembuangan ini. Terus cara perawatannya juga. Jangan diminimalisir secara dedaknya. Dedaknya saya paling 3 kg per harinya. Dan ditambahkannya. Masa proteinnya oleh keong. Dan tutup yang mengambil di sekitaran saya. Dan kandangnya harus bersih. Harus garing. Garing itu kering. Jangan sampai bebeknya basah dan kehujanan. Jadi masa produksi telur kedepannya akan berkurang dan menurun kembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada salah-salahnya atau bila ada pertanyaannya. Bila komen. Dan bila video ini bermanfaat. Share ke teman-teman. Dan jangan lupa juga like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.